Intro Shalom Ibu Bapak Sudara semuanya Senang sekali menjumpai Anda kembali dalam program Every Day With Jesus Kali ini saya ingin menceritakan sebuah tokoh yang saya yakin itu akan sangat menginspirasi kita semuanya Namanya Burhildal Dia terlahir sebagai gadis kecil yang hanya memiliki satu mata Dan satu mata ini pun selaput matanya hampir menutupi seluruh matanya Sehingga dia melihat dunia hanya melalui celah kecil di matanya Ketika dia memandang sebuah objek dia harus berusaha keras memfokuskan matanya untuk bisa memandang Kalau dia ingin membaca buku maka dia harus mendekatkan buku itu ke matanya sedemikian rupa Baru buku itu bisa terbaca Dan satu kali dia mendapat kesempatan untuk melakukan operasi mata Dan operasi mata itu sangat berhasil Dan inilah pengalaman pertama kali dia melihat dunia dengan mata yang komplit Dan pengalaman itu dia tuliskan ke dalam sebuah buku yang sangat terkenal berjudul Dan apa yang dikatakan oleh Burhildal ketika pertama kali melihat Aku melihat bui-bui sabun dan terlihat pemandangan indah yang menawan hati Aku melihat bui sabun itu bagikan pelangi kecil dengan beraneka warna ragam Ketika aku melihat ke jendela di luar dapur Aku melihat burung gereja mengepakkan sayapnya Itu pemandangan yang sangat mengagumkan Ya Tuhan aku sangat berterima kasih atas anugerahmu ini Mungkin bagi kita itu terkesan lebay terlalu berlebihan Melihat bui sabun aja sedemikian Melihat burung gereja terbang aja sedemikian Tapi jangan lupa bagi kita itu sudah biasa Tapi bagi Burhildal itu pengalaman pertamanya Pengalaman pertama biasanya sangat mengagumkan Dan mendatangkan rasa syukur yang luar biasa Saya yakin Anda yang bekerja Anda pun punya pengalaman yang sama Ketika Anda mendapatkan gaji pertama Anda Dan Anda membuka amplop gaji Anda Saya yakin Anda membukanya dengan deg-degan Dan ketika Anda mendapatkan gaji pertama Excitednya luar biasa Ketika Anda sudah bekerja satu tahun Bahkan Anda sudah bekerja lima tahun Pertanyaan saya Masihkah Anda se-excited itu Ketika Anda membuka gaji Anda Saya yakin rasanya sudah biasa Dan kemungkinan besar Maaf kalau yang di pertama Anda bisa begitu bersyukur Di tahun-tahun berikutnya Tidak hanya sepeda rasanya biasa Tapi mungkin kita sudah dalam tahap mengeluh Anda mengeluh Kenapa yang saya terima hanya sekian Anda mulai mengeluh Saya sudah bekerja lima tahun Kenapa yang saya dapatkan hanya ini-ini saja Padahal gaji Anda lima tahun itu jauh lebih besar Dibandingkan dengan gaji pertama Anda Inilah contoh bahwa manusia sulit sekali untuk bersyukur Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita Bukankah dalam hidup ini begitu banyak hal yang kita perlu syukuri Namun entah karena setiap hari kita mengalami merasakannya Pengalaman itu tidak lagi membuat kita bersyukur Malah kita anggap itu hal yang biasa Ketika Anda bangun dari tidur Anda dan Anda sehat Bukankah itu sebetulnya hal yang perlu kita syukuri Kita masih bisa membuka mata untuk melihat Kita masih bisa mendengar Kita masih bisa mencium Kita masih bisa menggerakkan tubuh kita normal Bukankah itu hal yang perlu kita syukuri Bukankah kita bersyukur karena kita masih bisa menghirup oksigen udara bebas Dengan tidak bayar apapun Tapi karena itu sudah biasa Berpuluh-puluh tahun kita mendapatkan itu Justru kita lupa bersyukur Kita masih punya keluarga yang indah Kita disertai dengan pasangan yang setia luar biasa Kita memiliki anak-anak yang lucu Anak-anak yang baik Bukankah harusnya membuat kita bersyukur Kita masih punya pekerjaan Kita masih punya bisnis Mungkin ada waktu di mana hari ini bisnis kita tidak seperti Ketika dulu kita pernah mengalami masa puncak Mungkin hari ini Anda mengalami Masa-masa yang sulit dalam bisnis Anda Tapi paling tidak Bukankah kita masih bisa bekerja Dan kita masih punya penghasilan di situ Kenapa rasa syukur kita bisa hilang Kita masih punya banyak sahabat Kita masih punya banyak hobi kegemaran yang kita bisa lakukan Kita masih bisa pergi ke sini, pergi ke situ Kita masih bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini Bukankah itu hal yang seharusnya perlu kita syukur Dan yang terutama kita percaya Yesus Dan ada jaminan keselamatan kekal bagi kita Bukankah itu harta yang tidak ternilai harganya Bukankah itu hal yang harusnya membuat kita sangat bersyukur dalam hidup ini Sudah-sudah saya ingin mengajak kita semuanya mengingat kembali Bahwa kasih Tuhan itu begitu berlimpah Dalam hidup kita semuanya Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan Selalu baru rahmatnya setiap pagi Tuhan memberkati